Saya seorang ibu rumah tangga dan saya nikah kepada seorang Katolik. Saya mengerti Anda. Anda mengerti bahasa Inggris. Ya, Anda mengerti bahasa Inggris. Untuk seluruh hidup saya saat berumah tangga, saya ingin dia untuk menjadi Muslim. Dia seorang Katolik. Ketika kamu menikahi dia, apakah dia Muslim atau Katolik? Saudariku, masalahnya adalah bahwa Anda melanggar Al-Quran. Dalam Al-Baqarah dinyatakan bahwa seorang Muslim tidak boleh menikah dengan seorang musyrik. Seorang perempuan beriman lebih tinggi tingkatannya dari perempuan yang tidak beriman. Dan seorang perempuan Muslim tidak boleh menikahi musyrik. Biarpun seorang perempuan beriman harus menikah dengan Muslim yang lain. Biarpun Muslim tersebut seorang budak atau memiliki uang sedikit, miskin, dan sebagainya. Berarti Anda tidak mengikuti perintah di dalam Al-Quran. Pernikahannya sudah terjadi. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Apakah sebaiknya saya bercerai? Atau sebaiknya saya berjuang untuk membawa dia kembali kepada Islam? Apakah saya akan pergi ke neraka karena saya menikah dengan orang non-Muslim? Berapa lama Anda telah menikah? Kurang lebih lima tahun. Yang pertama, pernikahan Anda sama sekali tidak sah menurut agama Islam. Ya, kalau misalnya kita mengambil analogi mobil, ada ban yang digunakan untuk mobil, ada ban yang digunakan untuk trak, dan tidak kompatibel. Seperti itulah pernikahan seorang Muslim perubuan kepada seorang laki-laki non-Muslim. Jadi pernikahan yang Anda lakukan itu tidak sah menurut agama. Coba Anda memberi ultimatum kepada dia. Apabila Anda masuk Islam, kita bisa melanjutkan pernikahan kita. Tapi apabila Anda tidak ingin masuk kepada Islam, maka kita harus berpisah. Dan apabila Anda ingin ke jannah, ke surga, Anda harus memilih atau memutuskan untuk berpisah dengannya. Dan Anda harus menikahi seorang Muslim. Jadi saran saya untuk saat ini, silakan coba yakinkan dia untuk menjadi seorang Muslim. Berapa lama saya harus memberi dia waktu? Itu sebuah pertanyaan yang sangat subjektif. Anda sudah bersama dia selama lima tahun. Ini sudah cukup lama menurut saya. Apakah Anda sudah melakukan dakwah sejak lima tahun yang lalu? Yang pertama, Anda telah melakukan kesalahan. Apabila Anda mengetahui Islam dengan baik, Anda tidak akan menikah dengannya. Itu merupakan kesalahan. Dan setelah lima tahun, dia tidak menerima Islam. Silakan beli waktu satu hari misalnya. Dan dia tidak mau masuk ke Islam, tidak mau menjadi Muslim. Maka harus diputuskan. Tidak boleh juga seorang pria Muslim untuk menikah dengan wanita yang tidak Muslim. Anda harus memohon Allah untuk pengampunan. Anda harus melakukan taubat kepada Allah SWT. Hanya saja, hanya apabila Anda mencintai seseorang, tidak berarti kamu bisa seenaknya. Kamu harus memilih untuk mencintai Allah. Dan ketika Anda mencintai Allah, maka kamu akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Allah. Dinyatakan di dalam Quran bahwa kita tidak boleh terlalu mencintai ibu kita, ayah kita, istri kita, anak kita, sehingga melencehkan kita dari jalan Allah. Apabila Anda tidak ingin dihancurkan, tidak ingin Allah murka kepada Anda, Anda harus bertawubat dan mengambil keputusan. Dan insya Allah Anda akan mendapatkan suami yang lebih baik. Semoga ini menjawab pertanyaan Anda. Selamat siang, nama saya Novi. Pertanyaannya, saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah kepada wanita. Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Wanita dinikahi karena empat hal, hartanya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, nisya kamu tidak akan menyesal. Pertanyaannya, apakah seorang mu'alaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu ilmu agama seorang mu'alaf masih nol dan masih jauh dari kata salihah. Sehingga, Pak, Pak, Pak. Oke. Oke. So, Novi, um, read, um, read text that the messenger sent 33, um, uh, points about marrying a woman. Untuk menikahi seorang wanita, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah Saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah kepada wanita Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya Jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya Apakah seorang mu'alaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu, ilmu agama seorang mu'alaf masih 0 Oke, so she basically knows, as a person who's a convert Is religion a factor and a reason why a man should marry her? Because her knowledge of Islam is 0 Apakah kriteria apabila seorang muslim ingin menikahinya? Yes, as a convert Is she a convert or is she a non-muslim? She's a convert Baru itu, baru mu'alaf ya? Baru mau akan disini Baru mau akan So she's going to be a convert Okay, she's just about to convert now She hasn't converted yet Belum mu'alaf Jadi belum mu'alaf Tapi ada pertanyaan Dia menanyakan pertanyaan Nabi Muhammad SAW Dalam halis bahwa Pria mencari empat hal Dalam seorang pasangan hidup Yaitu kecantingan, kekayaan, ilmu Dan nama baik Apabila dia menerima Islam Kenapa Apakah ada seorang yang akan menikahinya? Dan ada kekayaan, kecantikan, pengetahuan Itu bukanlah suatu hal yang haram Tapi kita harus melihat adalah Kebaikan Apabila seorang non-muslim dapat menerima Islam Kenapa akan menerima kamu Kenapa Ada yang ingin menikahinya anda? Dia tidak bilang pengetahuan Dia bilang kebaikan Yang bisa menerima Islam Artinya imannya tinggi Menerima Islam adalah karena Dia percaya Akan Allah, Rasul, Al-Quran Dan hadis Jadi menurut saya Seorang yang Masuk Islam hanya karena iman Secara rata-rata memiliki iman Yang lahir dari keluarga yang muslim Terutama di Indonesia Banyak orang yang lahir dari keluarga muslim Tidak mengikuti Al-Quran Jadi saya merasa Apabila kita menerima Islam Karena keindahan Islam Iman anda Dan kebaikan anda Akan lebih tinggi Dibandingkan dengan seorang muslim Di Indonesia Pada umumnya Dan apabila anda telah menerima Islam Dan anda baca Lebih baik Sebentar lagi anda akan jauh lebih tinggi Jadi apabila anda menerima Islam Dan mulai mempraktekannya Sholat, puasa, dan Insya Allah Mungkin akan ada Banyak orang yang ingin menikahi anda Itu tergantung iman Mungkin banyak kita praktek Makin iman dan pahala Yang akan kita Sister, I hope you answer the question Sister, would you like to accept Islam? Apakah anda ingin memeluk Islam? Do you believe that there is one God? Yes Do you believe that Prophet Muhammad Is the last and final messenger? Yes Is anyone forcing you to accept Islam? No Are you doing out of your own free will? Own free will out of your own will? Oh yes Insya Allah Say it in Arabic And you can repeat it Dalam bahasa Arab Asyadu Asyadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Wa asyadu Wa asyadu Wa asyadu These are tears of joy These are tears of joy These are tears of a moment Wa asyadu Asyadu Anna Mohammedan Mohammedan Abduhu Abduhu Warusuluhu I bear witness Saya bersaksi bahwa There is no God There is no God But Allah But Allah And Prophet Muhammad Prophet Muhammad Is the messenger Is the messenger And servant And servant Of Allah Allah Masya Allah Become Muslim Dan sekarang Seorang Islam Dan saya beruak Pada Allah That may he give you More knowledge More hidayah So that you practice Your deed Agar anda bisa Praktik Dengan secara baik Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mendapatkan Lebih banyak Non-Muslim Ke jalan Islam Semoga diberikan surga Allah Apakah boleh ada pertanyaan berikutnya Apakah ada Non-Muslim Yang non-Muslim Thank you Non-Muslim Okay Okay Good afternoon